Polres Pidijaya menemukan 1 hektare ladang ganja siap panen di perbukitan Cubosukun, kecamatan Bandar Baru, Pidijaya. Hasil temuan tersebut langsung dibusnahkan di lokasi dengan melibatkan TNI Kejari beserta Pemkap Setempat. Tim gabungan TNI Polri beserta jajaran pemerintah Kabupaten Pidijaya turun ke lokasi penemuan ganja yang diperkirakan mencapai 1 hektare yang ditanam oleh warga setempat. Penanaman ganja dilakukan secara acak di mana ada 3 lokasi terpisah. Setelah dikumpulkan batang ganja yang diperkirakan mencapai 700 batang ini langsung dimusnahkan di lokasi. Sementara barang bukti sekitar 20 batang dibawa ke Kepal Respidijaya. Kepal Respidijaya AKBP Dodon Priyampodo di lokasi pemusnahan ganja menyebutkan bahwa ganja yang ditemukan langsung dimusnahkan supaya tidak ada lagi yang diedar oleh masyarakat. Kepal Res juga berharap kepada masyarakat untuk memberikan informasi jika ada lokasi penanaman ganja lainnya di wilayah hukum Kepal Respidijaya. Di Kabupaten Widijaya ditemukan di Gampong Ibu, Cubosukun. Cubosukun seluas 1 hektare di lereng gunung. Dengan perkiraan kurang lebih 700 batang untuk tinggi bervariasi sehingga kami dengan stakeholder yang ada dari TNI, Polri, Pemkap, dan BNN, Kak Bidijaya. Ganja segera memusnahkan untuk mengantisipasi disalahgunakan temuan yang ada di Kecamatan Bandar Baru ini. Ganja tersebut sudah beberapa kali dipanen oleh pemiliknya dengan kondisi batang sebagian sudah dipotong. Selain itu masih banyak batang ganja berukuran 50 cm. Dari Pidijaya, Hasbi, TV Riaceh melaporkan.